Menteri Pertahanan Baru Inggris, Grand Sharp, berkata ia sedang berdiskusi dengan pemimpin militer untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina pertama kalinya. Tentara Inggris yang akan dikirim ke Ukraina bukan ditugaskan untuk ikut berperang secara langsung, melainkan untuk melatih tentara Ukraina, The Guardian melaporkan. Grand Sharp telah berbincang dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky awal pekan ini. Ia berkata proposal ini diharapkan akan mengurangi ketergantungan Ukraina terhadap Inggris dan negara-negara NATO lainnya. Program pelatihan militer Ukraina ini juga didukung oleh 10 negara lain. Program ini telah mengajarkan keterampilan kepada lebih dari 26.500 tentara yang direkrut. Dalam sebuah wawancara dengan Sunday Telegraph, Sharp juga mengungkapkan bahwa dia berbicara dengan Zelensky tentang bagaimana Angkatan Laut dapat membantu mempertahankan kapal komersial dari serangan Rusia di Laut Hitam. Setelah briefing dengan General Sir Patrick Sanders, Kepala Staf Umum dan Personel Senior lainnya di Salisbury Plain, Sharp mengatakan, Saya berbicara hari ini tentang membawa pelatihan tersebut lebih dekat dan benar-benar ke Ukraina juga. Saya ingin melihat perusahaan-perusahaan Inggris selainnya melakukan bagiannya dengan melakukan hal yang sama. Jadi saya pikir akan ada langkah untuk mendapatkan lebih banyak pelatihan dan produksi di Ukraina. Awal bulan ini, para pencari ranjau Royal Engineers memberikan pelatihan pembuangan persenjataan peledak kepada tentara Ukraina. Mereka dilatih tentang cara menonaktifkan ranjau, amunisi, dan alat peledak lainnya. Dia juga menyatakan bahwa Inggris sedang bersiap membantu Ukraina melawan penargetan kapal kargo oleh tentara Rusia. Militer Perancis mengatakan pesawatnya telah melakukan pengawasan di Laut Hitam. Sharp menggantikan Ben Willis pada bulan Agustus lalu yang memicu kritik dari beberapa anggota Parlemen Konservatif dan mantan tokoh militer tentang kurangnya pengalaman yang relevan. Perdana Menteri Inggris, Sri Shisunak, telah berjanji untuk melakukan hal yang sama pada tahun 2023. Inggris menjadi tuan rumah konferensi pemulihan Ukraina dalam kemitaraan dengan Ukraina pada musim panas ini. Terima kasih telah menonton!